Intro Halo semua, Assalamualaikum Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih Ini tuh udah hamin saat itu kita memudik ya teman-teman Aku belum packing Padahal besok kita udah mudik Jadi ini tuh udah mepet-mepet banget kan Nah ini kita lagi ada di jalan Mau ke cari oleh-oleh Pokoknya jadi ini bener-bener Kebut-kebutan lah Pulang kerja, kita langsung pergi lagi Untuk beli Oleh-oleh, terus Aku bilang aku malus masak Jadi kita buka di luar aja gitu kan Karena udah mau pulang juga Dan bahan makanan di kulkas udah kosong Jadi akhirnya ini kita buka Di luar Tapi ini tuh di deket perumahan kita gitu ya Cuman kayak di ruko depan perumahan kita Pecelelehan gitu Cuman tempatnya Enak banget ini asik tempatnya Jadi Kita makan disini teman-teman Lanjut Nah ini dia Barang-barang yang udah kita beli ya Seperti biasa Karena kita di Palembang Jadi kita harus bawa pempe Aku beli pempe Itu buat ipar aku Adeknya suami ya Terus aku beli buat Mama aku Mama mertua Dan buat Kakaknya mama Terus ini aku juga beli Kue Aku beli lamonde Ini aku beli seloyang-seloyang-seloyang gitu Buat mereka Terus aku Untuk mama dan mertua aku Aku beli juga ada Apa Kue Basah gitu ya Teman-teman Cuman ini Nggak kusut Karena itu tuh Nanti dianterin sama tetangga aku Lanjut Ini aku mau packing nih Tuh Jadi aku belum packing Ya ampun Jadi tuh udah mepet banget Tapi Pagi sebelum aku kerja Semua baju tuh udah aku gosokin gitu Jadi tinggal masuk-masukin aja Ke Koper ya Nah itu Tumpukan baju bersih Jadi tadi suami aku udah mau nyuci Yang terakhir gitu kan Pokoknya jangan sampe Ninggalin baju kotor lah Di rumah Kalau pergi kan Jadi dia udah angkatin baju Cuman Untuk lipat bajunya Nggak aku Shoot ya teman-teman Karena Terakhiran gitu Aku kerjainnya Nah ini anak-anak mainin koper Si Kalani happy banget dia Karena tau kita mau mudik Kalau aku udah ngeluarin koper gitu Dia Kayak udah fix gitu kan Bakalan mudik Nah lanjut Ya Ini si Kanaka tuh Diinjek-injekin gitu Sama Kanaka Ini aku keluar-keluarin Semua baju yang udah aku gosok Ini aku simpen di kamar depan ya Biar nggak diacak-acak Sama anak-anak Terus ini mau aku Susun-susunin Tapi tuh Ini tuh gagal ya Teman-teman yang pertama ini Si Kanakanya Ngacau gitu lah Pokoknya Jadi ini nanti Aku tinggalin sebentar Terus aku Susun-susunin lagi Kembali ya Si baju-bajunya itu Nanti baju-baju yang udah Aku masukin di koper itu Dikeluarin lagi sama Kanaka Tuh Nah ini dia Jadi kosong lagi tuh Kopernya Makanya ini aku Ulang lagi Aku jadi Aku putuskan untuk Aku kumpul-kumpulin dulu Jadi nanti tinggal Masuk-masukin aja Semuanya ke dalam koper Gimana nih teman-teman Udah ada yang pada mudik belum? Ini sebenernya aku telat banget Nge-uploadnya Karena aku baru sempet Nge-upload ya Dan aku nggak tau ini nanti Bisa ke-upload apa Nggak Karena sinyal di kampung aku Tuh jelek banget Kalo orang lagi pada mudik gini Karena tuh Rame banget kan Di kampung aku tuh Kalo mudik tuh Semua-semua orang tuh Pada ngumpul gitu loh Yang dari kota-kota Jadi sinyalnya mungkin overload gitu ya Makanya sinyalnya tuh jelek banget lah Pokoknya Mungkin kalo misalnya aku Telat nge-uploadnya Yaitu perkara sinyal ya Teman-teman Lanjut ya Nah ini semuanya Aku kumpulin gini semua Tuh Terus ini lanjut Aku keluarin lagi Baju anak-anak Aku memang bawa Banyak tuh Bajunya anak-anak ya Karena kanaka itu sendiri Sehari bisa 4 kali Ganti baju Pokoknya aku bawain Stocknya lumayan banyak Buat si kanaka Nah jadi udah Kayak gini semua tuh Udah aku kumpul-kumpulin gitu Baru deh aku masuk-masukin Baju-bajunya Nah ini semua baju tidur ya Yang pertama aku masukin Nah ini aku tuh ngitung Kita berapa hari sih Di kampung gitu Jadi kayak kurang lebih 7 hari gitu kan Seminggu Jadi aku Oke bawa baju Setidaknya tuh 7 lah Baju tidurnya Karena kan kita gak tau ya Nanti siapa tau Apa Harus ganti Harus ganti gitu kan Walaupun aku disana tuh Pasti nyuci kan Teman-teman Tuh berisik ya Karena rumah mamah aku tuh Ini Apa namanya Pinggir jalan Ini aku udah di rumah mamahku ya Pas aku voice over Nah lanjut ya Teman-teman Ini tuh subuhnya Pas sahur Sebelum Jadi setelah sahur ini Nanti kita bakalan berangkat Mungkin nanti ada part keduanya ya Untuk yang sahur Eh maksudnya Untuk yang aku berangkat mudik Karena kalo disini tuh Kepanjangan gitu Videonya Jadi nanti aku bakal taruh part 2 Itu final aku packing Terus sama persiapan kita Berangkat Dan Ini apa namanya Dan sepanjang kita di perjalanan Jadi Tunggu ini ya vlog aku selanjutnya Nah lanjut teman-teman Ini aku masak nasi Karena nasi kita habiskan Terus aku masak Cuman ini aku masaknya sedikit banget Untuk kira-kira cukup Aku dan suami aja makan Dan ini aku Gak masak yang ribet-ribet juga Karena udah aku niatin Aku mau masak mie aja Sama goreng nugget dan telur gitu Karena kan Kalo masak yang ribet-ribet itu Nanti Takut gak kemakan ya Jadi mau bazir gitu Nah lanjut ini aku colokin nasinya Terus aku masak Terus ini aku mau pulang-pulangin dulu Semua piring yang ada di tirisan Ke tempatnya ya Dan Itu piringnya Untung alhamdulillahnya Itu udah pada bersih ya Teman-teman Jadi itu kayak Habis sahur kemarin Gitu lah Aku nyuci piring itu Jadi kerjaannya Gak numpuk kan Pokoknya Udah aku cicil-cicilin gitu Biar kalo mau berangkat itu Udah gak banyak lagi Kerjaan-kerjaan Yang harus dikerjain Nah ini udah selesai Aku naruh Piring-piringnya Aku pulang-pulangin Ke tempatnya Lanjut Ini aku mau masak Buat sahur Jadi aku mau goreng nugget aja ya Dan ini aku mau masak mie Itu agak gosong Goreng nugget Terus ini aku mau kayak Mungkin kayak kurang gitu kan Takut kurang Jadi ini aku dedar telur lagi Dan ini tuh Nanti ada beberapa nugget Dan telur ini tuh Masih sisaan gitu ya Jadi aku bekelin Buat anak-anak aja Buat anak-anak di jalan ya Aku bekelin Nah ini tuh Aku tadi tuh sambil beberes Sambil nyiapin sahur Itu aku sambil nontonin Vlog-vlog Sesama content creator ya Temen-temen Jadi kayak ada temennya gitu loh Aku sendirian di dapur Lanjut ya Ini aku makan Sama suami Kita makan ini doang nih Tadi aku masukin Indomie-nya dua Dan ini pake nasi lagi Pake telur Dan pake nugget Biar kenyang Nah ini aku Makannya Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya Sama suami Kita itu ngebahas Apa namanya Dia bilang di rumah kita Sekarang udah gak ada tikus lagi Karena tikusnya udah pada mati kayaknya Karena dia Kasih racun tikus gitu Terus kita juga ngebahas Atap rumah kita yang pada bocor Makanya itu Kita ngeliat-ngeliat ke atas gitu Oke temen-temen Terima kasih ya Yang udah klik video ini Dan mau nonton sampai selesai Semoga menghibur dan bermanfaat Sampai ketemu di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax